Minggu kahiji dina bulan suci romadon, warga memitinya liar mengpirang ragam kaolahan takjil di lelewak jalan pusdai kota Bandung. Warga tembong galumbir anakernya liar kaolahan takjil lantaran gesengarasa bosanku kayaan sasalan covid-18 ayena. Sawatarapoy nincak bulan suci romadon, mangratus-ratus warga memitinya liar tajil di lelewak jalan pusdai kota Bandung. Warga memitinya darug-dug bikin ngabuburit bari nyaliar daharun kerbuka. Di memitinya pisang ijo, surabi, dawat, terdika baso goreng, di darug-dugu warga bikin buka puasa. Eta lelawak teh, tewoleh jadi primadona ker warga nuseja ngabuburit. Cek warga kayaan kiwari beda jeng taun samemena. Bulan romadon tahun kemarin udara gang di jalan pusdai di pahing lantaran sasalan. Senajan diri rewaan kukasiun, warga tetap nekat ke la luar lantaran geskesel caricing di ima. Nyari tadi ya, tadi sempet nyari apa aja nih tak? Nyari baso bakar, tapi gak ada, kayaknya dikatau gak buka atau gimana. Jadi baru nemu takoyaki aja. Nah ini kesan-kesannya kayak gimana sih, Tepan? Mengingat tahun kemarin sendiri tidak ditiadakan untuk pasar? Nanti, tetap cuman enggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya, lebih banyak. Tapi segini juga alhamdulillah. Sempet gajan apa aja sih, Tepan? Cendol sama pentol. Nah dibandingkan dengan tahun lalu sendiri, disini kayak gimana sih, Tepan? Sebenernya sih kalau tahun lalu emang gak keluar rumah sama sekali. Jadi kayak baru lagi. Baru lagi ya? Beda banget ya. Senajan gitu, warga Geserianu sadar mengenaan protokol kesehatan Nalika Baralanja. Dipiharap warga Tuhukana protokol anu dilarapkan ku pemerintah Nalika Kaluartima bikin nyengker angka sumubarna COVID-18. Yuana Kurniawan, Bandung TV. Jangan lupa. Jangan lupa.